Halo guys, apa kabar? Nah, di kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat S.Milo Kepal dan bagaimana memulai bisnis S.Milo Kepal dengan modal kartu kredit Nah, coba di cek ya, ini udah siap ini Saya udah siap ini Nah, si Oke Ini udah siap ini Udah tau belum dengan namanya S.Milo Kepal? Ya, ini lagi nge-trend di Malaysia Dan ini pasti bisa menjadi peluang bagus ketika kita ini, apalagi ini udah menjelang bulan kuasa Ya, saya ngeran begini loh Bulan kuasa itu kan orang harusnya kuasa Tapi kenapa bisnis kuliner itu rame banget ya Nah, bagi kamu yang berminat, Anda bisa mencoba cara saya dan bisa dipraktikan langsung Ya, jadi ini bisa dipraktikan langsung sekarang Nah, oke Sambil kita nunggu sama teman-teman yang lain ya, teman-teman Udah siap belum? Udah ya, oke Oke Nah, jadi S.Milo Kepal seperti apa? Jadi seperti ini teman-teman Jadi ini udah saya siapin S-nya Hampir melelesi ya Ini Nah Ini mau, coba ini mau Nah, sekarang kita tinggal Tinggal siapin ya Nah Oke S.Milo Kepal seperti apa? Seperti ini teman-teman Nah Oke Nah Wah Wah Sedap banget nih Nah Nah Terus biasa aja kalau ini dikasih kacang-kacang seperti ini sih Nah Sekarang kita cobain ya Kita cobain ya Kita cobain ya Kita cobain ya Ini agak ngeleleh sih Karena nunggu nunggu nge-live ya Cuman oke sih sebenarnya Nah Ini menarik Enak banget sih ya Gimana agak ngeleleh Karena aku nunggu nge-live ini panas banget disini Nah Sampai Ngelor Nah Kombinasi yang cocok Aku ngomong ini dengan Dengan pake Pake chop Apa ya Pake kacang tuh enak banget sih Jadi Nah Nah Hmm Hmm Nah Udah Ini bukan acara kuliner ya Hehehehe Nah Jadi Ini lagi ke trend kekinian Coba di cek aja di google Tentang es milo kepala seperti apa Nah Hari ini Saya ingin share Pada kalian Tentang Bagaimana anda bisa berbisnis es milo kepala ini Dengan modal kartu kredit dan juga saat ini juga Nah ini menarik sekali Ya Saya ada kelas namanya credit card revolution Ya Dimana di kelas credit revolution saya mengajarkan orang untuk berbisnis dengan modal kartu kredit Ketika kita berbicara bisnisnya apa Itu terserah anda gitu loh Anda mau bisnis es milo kepala bisa Akan saya tunjukkan dengan modal kartu kredit saat ini Anda mau bisnis kuliner oke Anda mau bisnis online bisa Jadi Kartu kredit itu sebagai permodalan alternatif Dalam berbisnis Dan saya udah membuktikan bahwa Di kartu kredit untuk skala UMKM Ini adalah permodalan terbaik Nomor 2 di dunia Ya Nomor 2 di dunia nih Nomor 1 nya adalah apa Modal sendiri Kalau lu punya duitnya Nah masalahnya kalau lu gak punya duitnya gimana tuh ya Nah dibanding instrumen kredit yang lain Kartu kredit itu adalah yang terbaik Ya Nomor 2 selain modal sendiri Nah Sekarang sebenernya gimana sih caranya ya Apalagi kita berbicara tahun 2018 ini Membuat usaha itu jauh lebih mudah Dibandingkan tahun-tahun yang 4 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu Kalau anda tahu caranya Dan jauh lebih murah ya Nah Anda bisa melakukan bisnis es kepala tuh hari ini Kalau anda tidak ada alasan apa-apa lagi Bagaimana caranya Simple ya Saya akan mengajarkannya Jadi simple temen-temen ya Bagaimana caranya berbisnis dengan modal kartu kredit Saya mengajarkan satu cara yang simple Bagaimana kita membuat es milo kepal itu bisnis itu Dengan modal kartu kredit Gampang Dari handphone anda aja pun anda sekarang udah bisa praktek Caranya adalah apa Simple aja ya Anda buka aja Tokopedia Atau Bukalapak Atau Shopee Whatever ya Nah Kemudian Anda cari aja kan Es Milo Kepal Kepal Eh Kepal Kepal Nah Ketika anda serve es milo kepal begini temen-temen Ini sudah ada Yang anda mau beli peralatannya sudah ada Ya Anda mau beli peralatannya sudah ada Bahannya sudah ada Labelnya sudah ada Ada Paketnya juga sudah ada Bootnya juga sudah ada semua Bahkan Saya tidak jualan disini ya Saya tidak jualan es milo kepal ya Nah Saya mau berikan Bahkan ini kalau mau langsung jadi satu paket itu sudah ada semua temen-temen Ya Ini sudah ada semua nih Nah Kita tinggal lihat aja ya Nah Tinggal dipilih aja Apa yang anda perlukan Anda perlu cup Cari cupnya Anda perlu mesin serut Cari serutnya Anda perlu bahannya milo Cari disini semua Nah Bahkan ada yang sudah Bikin paket Nah Bootnya juga ada nih Bootnya juga ada Ini bukan punya saya ya Nah Nah Jadi ketika anda beli ya kan Tinggal anda beli yang ada disini Oke Nah Kemudian berikutnya tinggal anda pencet beli Ya anda pencet beli Kita sudah jual paket sekitar 5 juta 7 juta itu sudah sebutnya apa segala Nah Kemudian beli produk ini ya kan Kirim mau pakai JTE boleh Ya Nah kemudian beli produk Lanjutnya kebayar Ya Nah kemudian metode pembayaran Ya Di metode pembayaran Nih Anda bisa langsung pakai Anda langsung bisa isi 16 angka di nomor kartu kredit anda masuk sini Langsung transaksi Dan enaknya anda bisa merubah cicilan mau 3 bulan 6 bulan 12 bulan 0% It's very very easy ya Jadi jangan sampai anda itu mati kutu kehabisan ide Karena sekarang ide itu justru banyak teman-teman apalagi menggunakan kartu kredit Kalau saya zaman saya dulu buka cafe ini belum ada tokomedia bukalapa ya Ketika saya mau mulai berbisnis dengan modal kartu kredit Saya harus gas tune dulu Pegang duitnya dulu kemudian mulai belanja-belanja Hari ini bisa dibilang gas tune itu udah gak ada gitu loh Kita langsung belanja apapun ya kan di handphone aja Anda dengan masuk kartu kredit gak kena surges lagi Paling cuma surges lagi Cuma 1% lah paling surges Dan anda bisa langsung merubah cicilan 12 bulan 6 bulan tergantung dari tingkat BP anda Jadi contoh saya tadi udah melihat disini kayak contoh S Milo Kepal Ada yang nawarin sistemnya boot itu sekitar 5 jutaan Ya tinggal 5 juta anda pakai modal kartu kredit Terus terserah anda mau merubahnya ke dalam bentuk cicilan 3 bulan Ataupun 6 bulan ataupun 12 bulan Kalau cuma 5 juta mah 3 bulan 4 bulan aja Udah nyampe lah ya Dan anda udah mulai prepare Anda udah mulai bisnis Anda gak usah fokus bingung cari ide bisnis apa Anda tinggal jalan Tinggal step berikutnya adalah Bagaimana anda bisa meramaikan usaha anda Nah dengan promosi Dengan uniqueness Apapun itu Jadi ini adalah satu langkah simple Dan sebenernya di kartu kredit anda bisa membuat banyak bisnis yang lain Itu sebenernya kayak Bisa dibilang kartu kredit itu kayak Lego lah Anda mau bangun apapun bisa Yang penting anda tahu strateginya Tahu perhitungannya Kenapa? Anda harus paham teman-teman Ya Utang itu seperti leverage Ya Sama ketika berbisnis itu punya karyawan itu leverage Pertanyaan saya Ketika anda handle karyawan 1 sama handle karyawan 20 sama gak caranya? Pasti beda dong Sama juga ketika anda membangun bisnis dengan modal utang Dengan modal yang cuma 3 juta 5 juta Sama ketika anda membangun utang dengan modal 100 juta 200 juta Itu caranya totally different Totally different Ya Jadi gak bisa anda mengambil kesimpulan Ah gua pake bisnis yang 3 juta bisa Berarti kan kalo 200 juta kan ya sama aja Kenyatanya gak seperti itu Ya Totally different Ya Nah maka dari itulah Bagi anda yang belum bergabung ya Gimana caranya belajar? Silahkan anda ikut gathering saya ya Credit Card Evolution Ataupun ikut kelas saya CCR ya Jadi disitu nanti kita akan belajar banyak tentang kartu kredit Dan kalo anda bergabung di workshop saya Eee Anda akan saya guidance gitu loh Anda akan saya guidance Saya akan ngajarkan gimana caranya Ini yang menarik Saya sekarang punya satu materi baru Gimana namanya Automatic Credit Card Management Dimana Anda nanti ketika mempunyai kartu kredit sampai 10, 20, 30 kartu Anda hanya memerlukan waktu 30 menit Ya 30 menit dalam 1 bulan Untuk ngurusin semua kartu anda Ini it's amazing dan ini menjadi kunci ya kan Jadi anda bagaimana mengotomatisasi tagian kartu kredit anda Dan itu saya hanya ajarkan di kelas saya di workshop saya Kurang lebih seperti ini temen-temen ya Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa share ya Nah tergantung anda Ini menjelang bulan kuasa Anda bisa mendapatkan gak ini walaupun ini musiman ya Anda bisa mendengar keuntungan gak ada disini Atau anda cuma sebagai konsumen saja Itu pilihan tangan anda Oke Kurang lebih seperti itu Semoga bermanfaat Semoga tips ini bisa memberikan Ini hanya ide yang silat Saya hanya melemparkan ide Dan tugas anda lah untuk mengembangkan ide ini Menjadi sebuah bisnis membuat Rancangan usaha yang mungkin bisa lebih besar Dengan omset puluhan juta ratusan juta Kan tanggung jawab anda Yaitu masa depan anda ya tanggung jawab anda Disini saya memberikan bini aja Jadi sukses selalu bersama saya Roy Sakti Bye bye